Pilkada DKI Jakarta bentar lagi digelar nih. Kalau dilihat dari jadwalnya, kontestasi untuk mencari pemimpin di Jakarta akan digelar November 2024. Sejumlah nama-nama yang tak asing diperkirakan bakal meramaikan kontestasi pemilihan calon pemimpin baru di Ibu Kota. Tak tanggung-tanggung, mereka mulai saling sengkol dan tampak percaya diri dalam berbagai kesempatan, termasuk media sosial. Nama politikus Golkar Ridwan Kamil atau Kang Emil pertama kali mencuat dalam sebuah baliho besar dengan tulisan OTW Jakartani. Banyak pihak yang menilai baliho itu sebagai sinyal wakil ketua umum bidang penggalangan pemilihan partai Golkar itu maju Pilgub DKI. Pasalnya, Emil sendiri mengaku sudah mendapatkan mandat dari partainya untuk maju dalam Pilkada di Jakarta. Meski begitu, sampai saat ini Emil mengaku masih menimbang-nimbang untuk menerima mandat itu atau tidak. Selain Ridwan Kamil, mandat partai Golkar untuk maju Pilkada DKI juga tertuju ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki. Zaki mengaku telah menerima map kuning dari ketua umum Golkar Erlangga Hartarto, yang mana isinya merupakan catatan dirinya sebagai kader partai Golkar. Selain sebagai ketua DPD Golkar, Zaki juga telah dipercaya Erlangga untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Nama terakhir yang bakal meramaikan bursa calon DKI 1, tak lain politikus Nasdem Ahmad Sahroni. Bahkan Sahroni sempat menyenggol lawan politiknya di media sosial, yakni soal baliho besar Ridwan Kamil. Ia pun secara terang-terangan mengatakan tidak melihat Ridwan Kamil sebagai halangan di Pilkub. Meski begitu, ia mengaku belum menentukan langkah politiknya untuk Pilkub DKI. Katanya masih mencari wangsit. Meski belum ada keputusan dari elit partai, Sahroni tetap percaya diri, karena ia mengaku sebagai warga Jakarta asli.